Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir kembali bersama saya dalam berbagi perihal kapal Khususnya perihal apa yang disebut dengan rebuild atau kapal dibangun kembali Kawan-kawan para santri, nah dotul ulama, para praktisi maritim Atau siapapun pihak-pihak terkait pemilik kapal maupun operator kapal Sekiranya sebelum kita mulai share untuk subscribe Agar bisa mendapatkan sharing video-video kami berikutnya Berapa hari yang lalu saya kehadiran seorang kawan Dari salah satu santri nah dotul ulama Salah satu karyawan juga di salah satu perusahaan Dia bertanya kepada saya perihal Apa sih sebenarnya syarat-syarat daripada kapal rebuild itu Oleh karena itu saya akan membuat video ini Akan membagi video ini dalam beberapa segmen Karena tidak bisa dijelaskan dalam satu segmen Terutama ada 13 kelas dan topik yang dibahas dalam rebuild sangat banyak Berbicara perihal rebuild ya Re itu adalah kembali kemudian build pembangunan atau pembangunan kembali Rebuild kalau pakai T namanya rebuild itu dibangun kembali Rebuild membangun kembali Nah ini kadang-kadang di kapal atau pemilik-pemilik kapal Aperatur kapal atau pihak-pihak terkait Itu dihadapkan kepada istilah yang namanya rebuild 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 adalah Yaitu suatu proses pembangunan kapal Proses pembangunan kapal dikarenakan kapalnya itu sudah jadi Kemudian kapal itu dibangun kembali Kapal sudah jadi kemudian kapal itu dibangun kembali Terus kenapa kok dibangun kembali Kapal sudah jadi kok dibangun kembali Nah itu banyak penyebabnya Beberapa penyebabnya diantaranya adalah Biasanya ya di Amerika itu umurnya Antara 20-25 tahun itu dinyatakan tua Sehingga karena kapal ini tua Maka di Amerika itu menyediakan opsi namanya Opsi rebuild Kemudian penyebab yang kedua Itu biasanya dikarenakan kapal mengalami satu Aksiden ya Satu kecelakaan Misalnya kapal itu tenggelam Ya kemudian setelah dilakukan proses pengangkatan Lewat salvage Kemudian dilakukan proses rebuild Penyebab yang ketiga Misalnya kapal terjadi kebakaran Jadi kapal itu mengalami kebakaran Baik kebakaran yang full Maupun terjadi kebakaran yang parsial Maka opsinya pemilik kapal bisa melakukan rebuild Rebuild misalnya memodifikasi suatu kapal dari jenis kapal tertentu Misalnya dari kapal tanker ke kapal tanker kimia Atau dari tanker kimia ke kapal tanker minyak Atau dari kapal kargo menjadi kapal tanker Atau kapal tanker menjadi kapal balkirian Itu dilakukan namanya rebuild Dan rebuild yang terakhir ini biasanya disebut dengan Modifikasi Atau modification Dan banyak lagi Kalau mungkin barangkali kawan-kawan yang lain Para praktisi bisa Memberikan Masukan Apa saja penyebab Daripada suatu kapal Kenapa di Dilakukan rebuild Ada satu lagi kapal Kapal yang pemiliknya berkeinginan Kapalnya itu mudah kembali Yaitu ingin mudah kembali Yang tadinya sudah tua Dibuat mudah Ini nanti ada pertanyaan ini Boleh apa tidak Membangun kapal kembali Kita ambil contoh Jadi ada badan klasifikasi Di dunia ini ada sekitar 12 badan klasifikasi Yang satu diantaranya Bergabung Dua badan klasifikasi Yaitu Badan klasifikasi Jermanis Lloyd Dan badan klasifikasi Norwegia Jadi ini bergabung menjadi satu Jadi ada 12 badan klasifikasi Nah kita mulai saja Kita Bahas masalah rebuild Yang sesuai dengan Kelas Yang paling Huruf abjetnya A Yaitu ABS misalnya Sebagai contoh American Bureau of shipping Di Amerika Ya ABS di dalam Rule nya Itu Memberikan opsi Kapal Bisa diperiksa Dalam Permohonan rebuild Atau dibangun Atau dibangun Kembali Cuma Banyak persyaratannya Banyak persyaratannya Persyaratan Dari ABS ini Harus Dilalui oleh Pemilik kapal Yang kapalnya Akan dilakukan Rebuild American Bureau of shipping Itu Kalau tidak salah Menyediakan Opsi rebuild Ini Hanya untuk Kapal yang Ukurannya Di bawah 90 meter Kalau ukurannya di bawah 90 meter Ke bawah Itu Oleh ABS Dikasih opsi Boleh Dia memberikan Service Untuk kapal yang Di bawah 90 meter Atau Kapal Tongkang Ya Tongkang Segala macam Ukuran Ya Itu ABS Memberikan Service Saya tidak Berbicara Dengan Kaslah Nanti Pada sesi Berikutnya Saya akan Berbicara Beri hal Rebuild Sesuai dengan Lloyd Register Rebuild Sesuai dengan Misalnya Bivi Sesuai dengan Rina Atau DNVJL Atau Sesuai dengan NK Atau CCS Atau KR Atau Sesuai dengan Kelas-kelas Yang lain Atau Sesuai dengan BKI Bagaimana Untuk Kelas ABS Ini Itu Mempersyaratkan Bahwa Rebuild Ini Harus Dilakukan Sesuai Dengan Proses Survei Sebagaimana Kapal Dilakukan Untuk Kapal Bangunan Baru Jadi Mulai Dari Plan Approval Sampai Proses Pembangunan Pengujian Dan Proses Peluncuran Jadi Survei Harus Dilakukan Komplit Tidak Boleh Ada Yang Kurang Jadi Sesuai dengan Rule Daripada Kelas ABS Di dalam Melakukan Proses Rebuild Ini Semua Kapal Konstruksi Kapal Jadi Mulai Dari Belakang Haluan Kiri Kanan Atas Bawah ABS Melakukan Satu Proses Namanya Analysing Proses Proses Analisa Terutama Pada Konstruksi Scanking Diukur Ulang Diitung Ulang Apakah Dengan Rebuild Ini Masih Memenuhi Atau Tidak Jadi Sebenarnya Prosesnya Hampir Sama Dengan Proses Kapal Pengunan Baru Cuma Ditambah Dengan Proses Analisa Analysing Dan Perhitungan Perhitungan Yang lain Kemudian Dilakukan Proses Perbaikan Perbaikan Dikarenakan Misalnya Kapal ini Berusia 20 Atau 25 Tahun Dimana Beberapa Ketentuan Sudah Tidak Dipenuhi Maka Dilakukan Perbaikan Ketentuan Statutori Tidak Dipenuhi Maka Dilakukan Perbaikan Jadi Itu Harus Dilakukan Mulai Dari Plan Approval Sampai Perbaikan Pengujian Dan Pakai Acceptance Diterima Oleh Surveyor Harapan Daripada Kapal Rebuild Yang Sudah Usianya 20 Atau 25 Tahun Itu Kapal Diharapkan Bisa Dioperasikan Kembali Kapal Masuk Dalam Proses Operasi Lagi Melanjutkan Operasinya Mencari Pendapatan Bagi Pemilik Kapal Bagaimana Halnya Dengan Kapal Yang Umurnya Di Bawah 20 Tahun American Bureau of Shipping Di Dalam Rule Itu Memberikan Apa Namanya Service Untuk Kapal Kapal Yang Di Bawah Umur 20 Tapi Tergantung Dari Permintaan Pemilik Kapal Tentunya Kalau Kita Melakukan Proses Rebuild Ini Tidak Boleh Sembarangan Orang Di American Bureau of Shipping Biasanya Rata-rata Itu Mantan Orang Galangan Mantan Orang-orang Galangan Yang Bekerja Di Badan Klasifikasi Sehingga Dengan Pengalamannya Sebagai Desainer Sebagai Orang Merchenship Kapal-kapal Miaga Atau Dalam Repair And Maintenance Atau Dalam QC Mata Pengalaman Ini Diputukan Untuk Kepentingan Rebuild Jadi Bukan Sebagai Surveyor Biasa Kalau Surveyor Biasa Ini Membandingkan Antara Rule Dengan Kondisi Fisik Di Lapangan Nah Itulah Singkat Cerita Mengenai Rebuild Sesuai Dengan American Bureau Of Shipping Nanti Perihal Apa Namanya Kelas-kelas Lain Akan Kami Ceritakan Dari 13 Kelas Yang Ada Di Indonesia Akan Saya Jelaskan Satu Per Satu Kedepan Nanti Juga Akan Ada Notasi Kelas Kapal Yang Sudah Dilakukan Rebuild Untuk Itu Untuk Bisa Mendapatkan Apa Namanya Sharing Video-video Dari Saya Mohon Kiranya Bisa Subscribe Bisa Like Dan Berikan Komen Agar Kami Bisa Melakukan Improvement Dalam Hal Pemberian Atau Sharing Video Semoga Bermanfaat Bagi Para Santri Nahdlatul Ulama Para Praktisi Maritim Para Pemilik Kapal Dan Operator Kapal Agar Bisa Membangun Bangsa Indonesia Mendukung Cita-cita Pemerintah Negara Indonesia Yaitu Poros Maritim Dunia Wabillahi Taufid Walhidayah Wabillahi Ridha Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh